Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Hari kedua pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang tingkat kecamatan Selasa 10 Maret 2020, sejumlah kecamatan kembali menggelar musrembang di antaranya kecamatan Wonomulyo, Mapili, Luyo, dan Jampalagian Wakil Bupati Polewali Mandar HM Natsirahmat yang memimpin musrembang di kecamatan Wonomulyo mengatakan Untuk mencapai visi misi serta tujuan dan sasaran program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan atau RPJMD tahun 2019 sampai 2024, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat bersinergi dengan pemerintah dalam mensukseskan pembangunan Melalui forum ini, setiap desa diberi kesempatan memaparkan usulan program yang akan dijalankan tahun 2021 mendatang Di kecamatan Jampalagian, forum anak Jampalagian ikut menyampaikan aspirasi seputar pembangunan daerah, khususnya peningkatan moto pendidikan Hal ini menarik perhatian bagi peserta musrembang, dikarenakan antusias dereza selaku ketua umum forum anak Jampalagian berhasil mengusulkan ide dan gegasan Demi kemajuan pembangunan, pemerhati pendidikan, dan sosial lingkungan remaja Program ini nantinya akan dibahas kembali bersama OPD terkait untuk dianggarkan di tahun depan Saya berhasil dari forum anak desa Lamiko Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan Ada pun usulan-usulan tersebut, yang pertama yaitu adanya pembangunan perpustakaan desa Untuk menarik, untuk menarik kira-kira banyak orang anak Dan ada pun yang kedua adalah adanya pengadaan alat-alat keluarga Dan yang ketiga adalah adanya pengadaan khusus untuk berpandang Sehingga bisa melaksanakan kegiatannya yang lebih baik Musrembang tingkat kecematan menghadirkan para perwakilan OPD, anggota DPRD Lura, kepala desa, pendamping desa, dan masyarakat setempat Timuartakominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah